Halo guys, welcome to my channel, Rimbo Oke guys, jadi hari ini bersama Babo lagi di Harvest Town Dan kali ini Babo ingin memberikan info terbaru dari Harvest Town Jadi teman-teman jangan lupa kasih like dan subscribe-nya dan notification on Jadi kalian bisa mendapatkan info terbaru dari Harvest Town dari Babo Oke guys, jadi kemarin-kemarin ada event yang saya ya agak gimana ya Ya karena saya telah tahu, jadi akhirnya eventnya ketinggalan deh Jadi karena aku terlalu sibuk, nggak merosin manor saya Jadi sekarang baru sadar ternyata eventnya udah habis di pagi hari ini Padahal event-eventnya yaitu event-event tentang yang candy-candy itu skin yang candy-candy itu ya Oke guys, jadi mungkin teman-teman udah pada udah dapet ya Babo sih nggak sempat deh, seri banget ya Jadi disini bisa dilihat ya yang ini ya Aku cuma mendapatkan 312 Hcoin dan tidak bisa membeli lebih banyak dari Padahal aku ingin beli yang imut-imut And by the way, kita bisa mendapatkan 500 diamond kalau kita menggunakan 50 Hcoin Wow itu bagus loh guys, kalau misalnya bisa mendapatkan ini ya 50 Hcoin dan mendapatkan 500 diamond 500 diamond itu banyak banget kan Dan yang pengen-pengen itu yaitu blueprint seperti di bawah ini lah guys Jadi aku cuma dapet 1 loh Ya udah karena aku memang ada Maren ada persiapan untuk bikin konten yang baru lagi Yaitu game yang baru lah, bukan Habers Town Jadi aku kurang teliti melihat maintenance-nya sampai kapan Eventnya sampai kapan gitu Dan akhirnya aku telat deh Oke jadi gimau-gimanapun aku merasa yaudahlah gimana ya Jadi dari event ini kita tidak bisa mendapatkannya Tapi mungkin di event yang seterusnya kita bisa mendapatkannya Karena ini bakal memuncul lagi event-event baru gitu guys Jadi kita tinggal tunggu aja event-eventnya seperti apa gitu kan Oke Jadi yang aku dapet cuma ini guys Ini dong Yang ini floor blueprint ini Yang copper ini Cuma itu doang yang aku dapet Yah udahlah mau gimana lagi guys Oke jadi sekarang ini info yang pengen aku kasih tau yaitu info Merit Vansan Jadi sekarang Abas Town udah bisa merit lho guys Oke by the way ini ada dua dekorasi Yang pertama Alice Yang kedua Tahiti Jadi dari Alice itu harus mempersiapkan beberapa Beberapa barang yang untuk disiapin untuk wedding party-nya gitu guys Jadi apa aja yang kita perlukan di wedding party-nya Jadi inilah dia requirement-nya Alice Flower bed Flower knee Apalagi semuanya Ada flower bakery Cake wine Yang jadi kita perlu ini ya Kayaknya warna merah untuk Alice Jadi kalian bisa lihat ini Tanpa aku jelasin deh Oke jadi ini Yang bakal Bakal kita Ini Dan terus yang ini untuk yang Tahiti Oke jadi dia ada dua dekorasi Yang satu Alice Yang kedua Tahiti Jadi untuk Tahiti seperti ini guys Jadi bisa lihat Cantik banget dekorasinya Dan boleh lihat Aku suka banget sih Tuduhnya aku suka banget Dan kita bisa lihat Kalau Tahiti persiapan yang diperlukan apa Ini guys Yang harus disiapkan di Tahiti Jadi beda-beda warna Yang tadi warna merah ya Yang kalau yang ini warna hijau Oke jadi hampir-hampir Sama aja Persiapannya cuma warna hijau Sama merah Kalau menurut aku sih gitu Terus Kalian pasti udah Udah Senang banget kan Pengen Cepat-cepat Merit Sama Crushnya gitu kan Pasti Ada yang mikirin Aku mau merit Sama Chris Gitu kan Wow Yang ganteng-ganteng Dan kaya Terus ada juga yang mikir Mungkin mau Faye Yang gentle Gitu ya Terus mungkin ada juga Yang pengen sama yang lebih cool Seperti Liao Ada juga yang pengen Yang Apa tuh Yang lebih cheerful Seperti Dark fans Terus udah lagi Yang mungkin sama Merman Yang kita cari-cari kemarin Itu guys Tapi sayang banget guys Kalian cuma bisa pilih satu Yaitu Fosie Jadi temen-temen yang pengen Merit sama Fosie Sekarang juga Udah bisa Merit dengan Fosie Dengan Tujuan Dengan Ini ya Fosie ya Jadi kalian harus Mempersiapkan 7 bucket Flower bucket Untuk Memberikan pada Fosie Seterusnya Mungkin Kalian juga Harus Membeli Wedding ring Wedding ring Disitu ada Wedding ringnya Jadi Untuk Mungkin Ini untuk Fosie Mungkin Mungkin ada lagi Di next level Jadi Aku rasa Kenapa Kemarin Crash Heartnya Tiba-tiba Menurun Jadi 5 Padahal Itu harus 10 Kemarin Pas aku Lagi cari Itu 10 Jadi Gimana Cara Mendapatkan Wedding ringnya Oke Guys Jadi Ini Cara Mendapatkan Wedding ringnya Bukan Ngomong Semandiri Ini Ada Missy Yang Pas aku Harus Dikompletkan Jadi Kalian Klik Aja Pohonnya Nah Ini Guys Jadi Kalian Harus Mengoleksi 500 Rubi 800 Call Dan 900 Hei Untuk Membelikan Wedding Ringnya Wow Ini Sulit Banget Guys Sulit Banget Tapi Ini Kayaknya Unlimited Waktunya Jadi Yang Mainnya Agak Santai Aja Guys Oke Jadi Mungkin Ada yang Belum Tau Gimana Cara Mendapatkan Ruby Oke Jadi Gimana Cara Mendapatkan Ruby Oke Jadi Bakal Aku Jelasin Dikit Disini Cara Mendapatkan Ruby Jadi Jadi Kalian Harus Membangun Dulu Workshop Ini By the Way Ini Yang Kemarin Aku Kiranya Mendapatkan Fiber Itu Tau Tahunya Udah Habis Jadi Kalian Harus Mempunyai Jump Cutter Dan Ini Ruby Kalian Harus Mining Sedalam 1540 Meter Untuk Mendapatkan Ruby Oke Jadi Itu Caranya Terus Ada Cara Yang Kedua Lagi Yaitu Kalau Jika Kalian Kemarin Udah Ambil Yang 50 H Co Untuk Membeli Diamond Nah Beruntung De Kalian Karena Melalui Diamond Juga Bisa Membeli Wedding Room Jadi Gimana Caranya Yuk Ngikutin Aja Aku Gimana Caranya Jadi Ngomong Ngomong Kemungkinan Ini Event Cuman Untuk NPC Fosie Mungkin Bakal Bisa Untuk Next NPC Line Gitu Ya Jadi Bukan Fosie Doang Aku Rasa Gitu Gak Mungkin Fosie Doang Kan Itu Kan Gak Mungkin Gitu Oke Jadi Untuk Yang Untuk Membeli Wedding Rihnya Kalian Bisa Menuju Kesini Yaitu Tempatnya Fishing Shop Nah Kalian Bisa Membeli Sama Ini Bapak Mayor Kita Ya Jadi Kita Klik Store Store Ups Oke Kita Klik Store Nah Bisa Lihat Wedding Dress Shoot Kalau Nggak Saya Cewek Pemain Saya Cewek Dan Wedding Ring Kalian Bisa Membelinya Seharga 1500 Diamond Love Bucket Harus Harus 350 Diamond Jadi Banyak 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 Yang Harus Ini Yang Wedding Dress 990 Diamond Jadi Yang Koleksi Diamond Banyak Itu Beruntung Banget Oke Jadi Pasti Penasaran Harga 999 Diamond Dress Itu Seperti Apa Nah Ini Guys Ini Vell Dan Wedding Dress Seperti Begini Guys Aku Rasa Mungkin Ada Yang Merasa Ini Kak Kok Bukan Dress Kayaknya Untuk Ini Hands Oke Jadi Memangnya Begini Jadi Terima Terus Kalau Untuk Yang Cowok Seperti Gimana Pasti Beda Cewek Sama Cowok Yang Aku Heran Itu Kemarin Bilang Gak Boleh Sesama Gender Merrick Tapi Kok Cewek Kok Bisa Merrick Sama Fosie Jadi Ini Yang Cowok Menurut Aku Cowok Lebih Bagus Karena Mempunyai Topi Dan Warnanya Semua Bagus Banget Dan Sepatunya Putih Juga Oke Jadi Aku Merasa Ini Lumayan Sih Kalau Untuk Yang Pemain Cowok Karena Lumayan Keren Loh Kalau Outfit Kalau Untuk Cewek Memang Menurut Kurang Agak Kurang Karena Dress Terus Itu Lagi Info Terbaru Dari Yang Dibocor Jadi Ini Bakal Muncul Dino Bakal Muncul Di Next Event Mungkin Di Next Ya Mungkin Bukan Pasti Mungkin Jadi Kalian Nonton Kalian Stay Tune Sama Bubble Jangan Lupa Like Dan Subcribe Terus Notification On Biar Biar Kalian Bisa Mendapatkan Info Terbaru Dari Hyperstar Oke Thank you So much For Watching And See you On Next Video Bye 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 Bye